Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Ya kembali lagi di Twitter channel Dan di video kali ini Saya akan bahas tentang Oversaice, Callter Dan juga Pour Up Saya akan bahas Ketiga itu Apa artinya dan apa maksudnya Bagi teman teman yang mungkin masih Salah mengertikan ataupun masih Kurang paham Disini saya juga bukan bermaksud Memengguri Saya hanya sharing Sama teman teman agar Biar kalau kita tanya jawab itu Tidak ada salah paham Juga tidak ada salah pengertian Jadi kalau Cara penyampaiannya nanti kalau ada pertanyaan Dan gini 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 itu enak Jadi kita bisa nyambung Dan sebelumnya Di video sebelumnya Juga saya pernah bahas Tentang apa itu Callter Apa itu Oversaice Apa itu Pour Up Kita mulai dari Pour Up dulu ya Untuk istilah yang sering dipakai di anak-anak kekinian Ataupun anak-anak motor yang sekarang Yang suka balap Suka banter Suka ngebut Dan apa itu Pour Up Dan disini saya ada contoh piston Grain Honda Grain Karena adanya ini Kebetulan saya membongkar Grain Sebenarnya juga ada Untuk contoh piston keluarga Erek Cuma Kemarin kan sudah saya buat video Jadi Ini ganti lah Coba pakai punya Grain Yang penting itu kan Buat penjelasannya aja Sama Dan juga blocknya Grain ini habis di Callter Piston baru Callteran baru Kita nanti bahas lebih dalam Dan sekarang itu bahas Pour Up Apa itu Pour Up Ya itu Pour Up itu Pengerjaan Ataupun ya Pengerjaan untuk menambah CC Jadi Menambah Intinya Intinya langsung ini Jadi menambah CC Dengan cara Membesarkan piston Jadi tanpa menaikkan langkah Untuk langkah Ataupun stroke up Stroke up bandul itu Masih tetap Nah Jadi itu membesarkan piston Nah Piston diganti yang lebih besar Kayak gitu Nah Piston ada tingkatannya Ukuran-ukuran Ukurannya Nah kayak gitu Pour Up Jadi teman-teman yang masih Belum paham Nah Bisa Ini kita lihat Jadi Pour Up itu Mengganti piston Yang sebelumnya kecil Diganti yang lebih besar Nah Nah Gitu Nah untuk Maksimal ini Maksimal Tingkat ketipisan Itu biasanya Pengalaman saya Paling tipis Kalau buat harian Itu 2 mili 2 mili Bagi 2 Bagi 1 mili 1 mili Itu Doppel tipis Itu Itu buat Balap maksudnya Kalau harian Kalau harian Gak mampu Kayak gitu Jadi minimal 4 mili 4 mili Kalau harian Jadi membesarkan Piston yang Sebelumnya kecil Menjadi besar Dan ini namanya Blok silinder Ataupun Blok Blok Ini bisa disebut Piston Seher Torak Tergantung Biasa Ada Kalian Kalau ini Namanya Boring Ataupun Liner Liner Boring Ini Ini Saja Bukan Keseluruhan Kalau Keseluruhan Itu namanya Blok Silinder Silinder Itu kan Ini Blok Silinder Itu Di dalamnya Terisi Piston Jadi Burup Itu Mengganti Biston Lebih besar Saya ulang lagi Kalau Mau Yang Lebih Kode Bisa Ganti Liner Jadi Ganti Yang Lebih Besar Yang Penting Tidak Sampai Nabrak Baut Untuk Bisa Lebih Besar Lagi Harus Baut Untuk Dan Apakah Ada Kaitannya Dengan Oversus Ada Ketiga Itu Nanti Ada Kaitannya Oversus Itu Sama Membesarkan Piston Mengetik Piston Lebih Besar Oversus Sama Ketiga Itu Sama Cuman Oversus Ada Tingkatnya Dari 25 50 75 Dan Terus Seterusnya Itu Nambah 25 25 Terus Maksudnya Itu Gimana Nah Disini Saya Ada Contoh Malah Malah Purak Purak Ya Nah Ini Ini Kan 50 Ini Oversus 50 Oversus 50 Ini Sama Dengan 0,5 0,5 Mini Seumpama Ini Bayangkan Piston Tigger Piston Tigger Besarnya 63,5 63,5 Kalau Oversus 50 Berarti Kita Tinggal Nambah 63,5 Ditambah 0,5 Jadinya 64 Kayak Gitu Oversus Itu Kayak Gitu Jadi Oversus 25 Oversus 50 Oversus Oversus 200 Dan Seterusnya Jadi Oversus Itu Bukan Kok Naksinya Nambah Dari Angka Oversus Itu Oversus 50 Berarti CC Nambah 50 Gitu Jadi Nanti Untuk Mengukur CC Itu Ada Ukurannya Sendiri Kita Masukkan Ke Rumus Dari Besar Piston Di Video Saya Sebelumnya Juga Ada Untuk Cara Menghidung CC Kayak Gitu Nah Jadi Oversus Itu Sama Dengan Burab Jadikan Ini Ada Tingkatannya Ya Oversus Kalau Piston Ya Kayak Ini Ori Ini Biasanya Ori Honda Itu Mengeluarkan Maksimal Oversus 100 Tapi Kalau Merek NPP Ini Saya Bukan Sponsor NPP Film Dan Juga Lainnya Itu Bisa Nyampe 200 Oversus 200 Oversus 200 Lebih Dan Juga Kadang Kadang Ada Yang Buat Piston Mentahan Biar Bisa Dibuat Sendiri Sesuai Selera Kayak Gitu Dan Apakah Ada Hubunganya Dengan Colter Ada Jadi Ketika Itu Ada Hubunganya Kalau Colter Itu Proses Membesarkan Linear Ini Dipaskan Dengan Ukuran Piston Itu Ada Tukang Colter Sendiri Kalau Saya Masih Belum Uasa Ilmu Colter Soalnya Saya Gak Punya Colter Kalau Ada Kerjaan Colter Kayak Gini Yang Lempar Cuma Kita Yang Rakit Dan Juga Yang Menghitung Kita Sebagai Otaknya Kalau Buka Colter Tinggal Melter Ya Dia Sudah Punya Mesin Tinggal Ngukur Bistol Seberapa Biar Pas Seperti Itu Ini Colter Baru Ini Besok Baru Bisa Dirakit Mantap Ini Lu Ngapin Ini Colter Baru Serondok Murat Tapi Mulai Mulus Mulus Kena Gengocok Ya Colter Baru Untuk Ini Saya Sedikit Mengulang Lagi Dari Video Kemarin Untuk Gejala Mesin Yang Minta Dicolter Itu Satu Ngebul Putih Dua Suaranya Kadang Kasar Itu Dan Juga Penyebabnya Waktu Kehabisan Oli Saring Kehabisan Oli Itu Bisa Membuatkan Piston Ceket Sama Blok Ini Nah Makanya Itu Kita Harus Colter Kalau Disini Ada Barat Barat Nanti Kiner Jam Itu Tidak Normal Jadi Hubungan Dari Buildup Over Resist Dan Colter Itu Seperti Itu Ya Mungkin Ada Penjelasan Yang Kurang Jelas Mungkin Teman Masih Bingung Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Ataupun WA Saya Ataupun DM Oke Sekian Video Saya Terima Kasih Tukung Terus Channel Ini Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Ikuti Giveaway Ada Giveaway Kalian Tonton Dulu Video Giveaway Oke Giveaway 10.000 Subscriber Oke Terima Kasih Salam Otomotif Oke Sampai